Berikut adalah soal asli SIMA UI tahun 2018 kategori matematika dasar soal nomor 3. Persamaan kuadrat X kuadrat ditambah A plus 6X ditambah 9A min 1 sama dengan 0 mempunyai 2 akar real berbeda X1 X2 dengan A kecil dari 0 atau A negatif. Jika X1 kuadrat tambah X1 X2 ditambah X2 kuadrat sama dengan min 12A tambah 1 maka A kuadrat ditambah A sama dengan. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu mengetahui tentang teorema Vieta. Teorema Vieta itu tentang jumlah akar dan hasil kali akar ya. X1 tambah X2 jumlah akar yaitu adalah min B per A. Nah disini yang sebagai B kita adalah koefisien dari X yaitu A plus 6. Jadi min A plus 6 dan A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisiennya disini adalah 1 ya. Sehingga kita dapatkan nilai X1 tambah X2 nya adalah min A plus 6. Lalu hasil kali akar X1 kali X2 yaitu adalah C per A. Yang mana C itu yang tidak mengandung variable X lagi ya atau variable X kuadrat. Disini yang tunggal tidak mengandung variable X lagi yaitu 9A minus 1. Jadi sebagai C kita adalah 9A minus 1 dan nilai per A nya A kita itu adalah 1. Sehingga kita dapatkan X1 kali X2 itu adalah C per A 9A minus 1. Nah disini kita mendapatkan informasi bahwa X1 kuadrat tambah X1 kali X2 ditambah X2 kuadrat sama dengan min 12A plus 1. Kita sudah mempunyai X1 dan X2 tetapi tidak mempunyai X1 kuadrat dan X2 kuadrat. Maka perlu kita manipulasi. Bentuk ini bisa kita manipulasi dari kita coba kuadratkan X1 tambah X2. Kan kita punya informasi X1 tambah X2 ya. Nah jadi kalau kita kuadratkan X1 tambah X2 itu adalah X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah dengan X2 kuadrat. Nah disini 2X1 X2 sementara disini pada soal hanya 1X1 X2 saja. Maka supaya ini menjadi 1 maka kita kurangi dengan X1 X2 ya. Jadi kita jabarkan terlebih dahulu X1 tambah X2 nya baru kita kurangi dengan min X1 X2 sehingga kita dapatkan hanya 1X1 X2 saja. Jadi bentuk ini kita manipulasi dari X1 tambah X2 dikuadratkan. Kemudian kita kurangi dengan X1 X2. Ya jadi langsung saja kita kurangi supaya mendapatkan 1. Di sini ada angka 1 ya tapi tidak ditulis. 1 X1 X2. Nah itu nilainya sama dengan min 12A ditambah 1. Nilai X1 tambah X2 sudah kita dapatkan yaitu min A plus 6. Min A plus 6 kita kuadratkan. Dikurang dengan X1 dikali X2. X1 X2 adalah 9A min 1. 9A min 1 sama dengan min 12A plus 1. Nah ini min A plus 6 kita kuadratkan. Hilang min nya ya langsung saja A plus 6 kita kuadratkan. A plus 6 kuadratkan. Dikurang 9A. Ini kita kalikan min ke dalam. Jadi min 9A plus 1 sama dengan min 12A plus 1. Nah positif 1 positif 1 habis. Dan di sini min 12 pindah ruas jadinya 12A dikurang 9A jadi 3A. Jadi A plus 6 kuadrat ditambah positif jadinya ya. Karena min 12 pindah ke sini jadi 12A dikurang 9A jadinya 3A sama dengan 0. Lalu ini bisa kita jabarkan yaitu A kuadrat ditambah 12A ditambah 36A ditambah 3A sama dengan 0. 3A kita jumlahkan dengan 12A. A kuadrat ditambah 15A ditambah 36A sama dengan 0. Lalu bisa kita faktorkan carilah 2 buah bilangan yang jika di jumlah hasilnya adalah 15 dan jika dikali hasilnya positif 36. Bilangan apakah itu? Yaitu A sama dengan 12 dan bilangan 12 dan 3 ya. 12 tambah 3 itu 15. 12 kali 3 itu adalah 36. Sehingga kita dapatkan 2 buah nilai A. A plus 12 nya sama dengan 0 maka A sama dengan min 12 atau A nya sama dengan min 3. Jadi dengan A nya kecil dari 0 ya. Kita dapatkan 2 kemungkinan nilai A yaitu min 12 dan min 3. Sama-sama kecil dari 0. Pertanyaannya A kuadrat ditambah A. Kita cobakan jika A nya min 12. Berarti min 12 kuadrat. Ya min 12 dikwadratkan. Coba kita bersihkan dulu. Nah jika A nya itu sama dengan min 12. Maka A kuadratnya berarti min 12 kuadrat ditambah dengan min 12. Berarti min 12 dikwadratkan 1, 4. 4 dikurangi dengan 12. Berarti 1, 3, 2 ya. Kemudian jika A nya itu sama dengan min 3. Maka kita dapatkan min 3 kuadrat ditambah dengan min 3. Jadi kita dapatkan 9 dikurang 3 jadinya. Sama dengan 6. 1, 3, 2 atau 6. Pada option ada di option yang B. 2, 3, 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Terima kasih.